jumpa lagi dengan saya kabrindo servis hari ini kita akan mereparasi kamera Xiaomi punyanya Bang Rudy yang ada di Jawa Timur Oke kita cek rusakannya temen-temen rusak ini janing opo katanya seperti itu seperti itulah kayak sensor apa namanya sensor lensa nya tidak kebaca Oke untuk langkah pertama seperti biasanya kita akan bongkar-bongkar kita bongkar dulu temen-temen oke temen-temen sekalian ini westak bongkar seperti ini kalau dilihat sepintas kayaknya udah pernah dibongkar ini kok kayak ada bekas lem-lem gitu ya di bekas lensanya ini di lensanya ini ya bekas lem Alteco ini apa pernah dimot apa gimana saya juga enggak ngerti ini oke mau tak bongkarin lagi ini untuk memastikan oke temen-temen sekalian setelah tak lepas ternyata tuh bautnya tuh tinggal satu temen-temen dan ini isolasinya mau tak cek-cek dulu solasi bekas-bekas apa ini kita lepasin dulu dan kita akan amati oke rencana saya akan buang baterainya ini mau manasin hot gun dulu aku mau lepas baterainya baterai gmos ini yang sering membuat masalah di action kamera jadi ini mau tak lepas dulu temen-temen baterainya oke temen-temen sekalian setelah beberapa waktu setelah saya melepas baterai gmosnya kemudian saya mencetak ulang ICnya kemudian saya hidupkan tetap sama aja dan beberapa hari kemudian saya pesen sebuah sensor gmos nah ini saya pesen dan ini memang bermasalah temen-temen kalau dilihat bekasnya tuh ada bekas lem kayak lem Alteco atau lem Cina itu ini bermasalah sensornya mungkin ketetesan waktu autofocusin lah atau gimana itu bermasalah ini juga sudah tak ganti prosesnya enggak saya buatkan karena prosesnya agak rumit nanti orangnya yang lihat malah begitu bingung ya pokoknya intinya baterainya yang waktu kemarin itu saya lepas IC sensornya kita cetak ulang kemudian saya belikan ini juga sudah tak pasang kemudian kemudian motak pasang memori ini memori saya nih kemarin beliau tidak membawakan memori kemudian kita akan apa ya pasang oh ini kita pasang dulu motak pasang dulu nyari double tip dulu nah setelah nyari double tip ini sudah tak lekatin double tip transparan kecil kemudian kita pasang lagi oke di sini letaknya agak nyempil oke setelah sudah terpasang kita kunci kita congkel pakai openg minus atau apa yang bisa untuk nyongkel oke sudah terkunci seperti ini lalu kemudian kita akan memorinya udah terpasang kita pakai casan aja dulu untuk uji coba oke yang penting hidup dulu teman-teman dan udah enggak ada trouble jadi kalau cuman mau autofocusin ya bisa diputer-puter oke kita nyalain bismillahirrahmanirrahim oke sudah menyala oke kita tunggu beberapa saat dan sudah menyala enggak apa yang ngarani nge-break atau gagal baca lensa karena lensanya sudah saya ganti IC nya juga sudah tak cetak ulang oke kita ke mode wifinya kita hidupkan dulu ting wifinya kita hidupkan juga hidup walaupun belum terbaca ini belum gedip-gedip kita tunggu beberapa saat nah ini sudah hidup kemudian kita mode video berarti kalau mode video ini harus hidup oke sudah berpindah di mode video kita pindah aja ke bode foto dan coba kita untuk memotret kita coba untuk memotret nah berarti bisa ini mau tak ragit ulang dulu teman-teman tak ragit ulang di tempatnya kalau ragit ulangnya di tempatnya kan sudah banyak yang tahu nanti kita langsung aja pengujian coba ini nanti mode lensanya mau tak fokusin dulu nanti kita uji coba sama-sama ini juga belum tak pasang nih mikrofonnya kita nanti juga pasang mikrofonnya nanti juga pasang mikrofonnya nanti kita pasang juga oke tetap stasiun di kabrindel service oke teman-teman sekalian inilah hasil kamera yang kita reparasi dan ini adalah IC sensor CMOSnya dan IC sensor CMOSnya sudah saya cetak ulang juga kemudian baterai CMOSnya sudah tak lepas kita nggak pakai baterai CMOS lagi jadi kerusakan kali ini karma ini kita cetak ulang kemudian ganti baterai jadi ada satu dua tiga ada tiga jenis yang kita operai jadi punyanya Mas apa ya kemarin punyanya Mas Rudy yang ada di Purwosari 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 Pasuruan Jawa Timur kameranya udah jadi Mas jadi nanti tak uji coba beberapa hari untuk nge-vlog di channel sebelah juga untuk uji cobanya jadi saya pastikan bener bahwa kamera yang saya kirim itu bener-bener hidup bener-bener bisa dipakai tidak membohongan ini alatnya saya beli online dan kata orangnya sih baru tapi saya juga enggak pasti baru apa enggaknya tapi kalau di lihat ada bekas cacat obeng kemungkinan besar ya mungkin di bagian sini karena disini kan nanti ini tegok seperti ini kemungkinan besar di uji coba sebelum di kirim jadi kalau memang ada bekas obeng yang mungkin karena di uji coba dan ini hasilnya nanti kalau ibarat sampai kurang kuas kurang fokus Anda bisa pembah sendiri sampai fokuskan ya sebatas inilah kemampuan saya untuk memfokuskan kamera anda karena sebelum kamera anda kirim ke tempat saya ya dudukan lensanya juga sudah dirubah-rubah dan ini rusaknya kata lem nah ini kita kasih tahu ini kata lem gak tahu ini yang lem siapa apa mas Rudi sendiri atau orang lain saya juga enggak tahu yang penting kamera ini udah jadi mas kita uji coba dulu beberapa hari nanti kita kirim balik ke tempat sampai ya mungkin reparasinya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat mantap